Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pelapor-laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Hakim M. Guntur Hamzah. Hal itu ditegaskan M. K. M. K. Melalui Sidang Pembacaan Putusan No. 06 M. K. M. K. L. O. 4.2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi M. K. Jakarta pada Kamis 25 April 2024. Ketua M. K. M. K. I. Dewa Gede Palguna menyatakan Majelis menolak permohonan provisi pelapor. Dalam pokok permohonan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai keberadaan Hakim M. Guntur Hamzah sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara tidak melanggar prinsip Sabta Karsa Hutama. Selain itu, Majelis Kehormatan juga menyatakan Hakim Guntur Hamzah tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait argumentasi hukum pada disenting opinionnya pada Putusan No. 29.51 P. UU XXX 2023 yang digunakan sebagai Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 90 P. UU XXI 2023. Dalam laporannya, pelapor mempermasalahkan Guntur Hamzah yang memiliki jabatan di luar profesinya sebagai Hakim, yakni Ketua Umum Abtenhan. Karena dinilai masih menjabat organisasi di luar gelar Hakim, pelapor meminta MKMK untuk melarang Guntur Hamzah ikut menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa hasil pemilu 2024, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Jika itu terjadi, maka ada kekhawatiran MK tak bisa menyelenggarakan sidang sengketa hasil pemilu 2024. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!